selamat datang kembali di podcast 3 sisi prestasi madrasah masa kini sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini dan nyalakan lonceng notifikasi kalian karena nantinya kita bakalan kedatangan bintang tamu-bintang tamu spesial dan bakalan ada video-video yang bermanfaat lainnya di channel kita ini sebagian dari kalian pasti sudah tahu siapa sih bintang tamu spesial kita kali ini ya, dia adalah Bapak M. Nurul Watoni, Kepala Sekolah Man 1 Lombok Timur mau tahu siapa dia sebenarnya, siapa sosok beliau sebenarnya? pantengin terus podcast kita kali ini bersama saya Deswita di podcast 3 sisi prestasi madrasah masa kini dengan bintang tamu spesial Bapak M. Nurul Watoni beliau merupakan sosok kepala sekolah di Man 1 Lombok Timur mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa beliau pernah menjadi guru sejarah dan waka kurikulum di Man 1 Lombok Timur oke, langsung saja kita simak sama-sama dalam acara podcast 3 sisi prestasi madrasah masa kini Assalamualaikum Pak Guru Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Pak Guru sehat? Alhamdulillah sehat tidak mau, tentunya tidak mau kalah dengan murid-muridnya yang kece badai Pak Guru selalu tampil kece dengan khas kumis elegannya mantap Pak Guru ini kan sekarang Pak Guru sudah dikenal sukses menjadi kepala sekolah Man 1 Lombok Timur tentunya orang sukses biasanya sudah mengalami berbagai macam rintangan dan tantangan pasti Pak Guru juga sudah pernah mengalami hal-hal atau masa-masa sulit seperti itu apa sih yang membuat Pak Guru sampai saat ini masih bisa bertahan sampai bisa menjadi kepala sekolah di Man 1 Lombok Timur ini? terima kasih mungkin semua kita semua manusia punya perjalanan hidup yang berbeda-beda dan tentu punya banyak pengalaman-pengalaman yang saya kira itu menjadi empan balik yang kemudian bisa membuat orang bisa meraih kesuksesan selanjutnya saya dulu mengawali pendidikan itu di Pondok Santre kemudian melanjutkan pendidikan di Budayana Bali kemudian saya juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Hamdan Wadi Pancor sampai kemudian saya menjadi guru honorel di Kota Mataram dan di Lombok Barat dan seterusnya saya sudah banyak mengajar di banyak madrasah-madrasah di sekolah dan itu semua kemudian ikut turut membentuk karakter sekaligus cita-cita saya ketika kemudian Kementerian Agama memberikan amanah untuk saya menjadi Kepalaman 1 Lombok Timur sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini jadi cita-cita saya sebetulnya mungkin tidak jauh berbeda dengan pimpinan-pimpinan madrasah sebelumnya agar Man 1 Lombok Timur ini bisa menjadi madrasah yang berprestasi yang siswa-siswanya, alumni-nya bisa menjadi orang yang sukses meraih masa depan yang lebih baik dalam perjalanan karir Pak Guru sebelum menjadi Kepala Sekolah di Man 1 Lombok Timur ini katanya kan sudah menjadi guru sejarah dan waka kurikulum bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana sih perbedaan signifikan mungkin yang dirasakan oleh Pak Guru saat menjadi guru atau waka kurikulum dengan menjadi Kepala Sekolah ya saya masuk di Man 1 ini dulu sebelumnya saya pindah dari Man 2 Mataram sekitar tahun 2018 dan waktu itu saya memang menjadi guru sejarah dan dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian saya kemudian diminta oleh Kepala Madrasah sebelumnya yaitu Dr. Andres Haji Hasan Rasuli untuk menjadi, ikut membantu beliau di bidang kurikulum sampai kemudian saya terangkat menjadi Kepala Madrasah jadi perbedaan kita saat menjadi guru dengan Kepala Madrasah tentu cukup besar karena beban kita menjadi pimpinan itu cukup besar kita harus berpikir 24 jam dalam rangka untuk bagaimana Madrasah ini bisa menjadi lebih baik dengan banyak prestasi tidak kita berpikir tentang siswa saja prestasi siswa tetapi juga bagaimana guru-guru bisa ada peningkatan prestasi, kinerja semakin baik sehingga Madrasah ini bisa menjadi Madrasah yang hebat bermartabat dan pengalaman-pengalaman kita menjadi guru dan saat menjadi wakil kurikulum itu juga kemudian bisa menjadi landasan saya untuk kemudian bisa membuat sebuah program terobosan-terobosan titik fokus sehingga pelayanan dan peningkatan mutu di Madrasah ini bisa menjadi lebih baik ke depannya dan sepertinya setelah Pak Guru menjabat sebagai Kepala Sekolah di Mansa Tulombok Timur ini terjadi peningkatan pada misalnya bidang prestasi di Mansa Tulombok Timur ini apa pendapat Pak Guru mengenai hal ini? mungkin dari sisi prestasi kita memang patut berbangga karena apa? karena memang keluarga besar Mansa Tulombok Timur ini sudah terpacu semua dalam rangka untuk bisa mempersembahkan prestasi itu semua juga karena kita sudah menyiapkan mendorong para siswa untuk berkegiatan extra sehingga extra kita saat ini bisa berkembang dari 12 menjadi hampir 40an extra dan saya kira extra ini tidak saja kita membentuk saja tetapi bagaimana kemudian extra ini bisa berjalan bisa menghasilkan prestasi bisa kemudian membekali anak-anak didik kita setelah tamat menjadi bekal awal untuk menjadi anak-anak yang sukses saat kuliah dan seterusnya seperti yang kita ketahui bersama Pak Guru lebih memilih ekstra kulikuler dan study club untuk mengembangkan minat dan bakat para siswa-siswi di Mansa Tulombok Timur ini kenapa Pak Guru lebih memilih seperti itu? padahal masih banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan karena kegiatan extra itu memang tercantum di dalam regulasi nah sehingga karena ini regulasi sudah ditapukan maka kita kemudian sekolah berkewajiban untuk mengoptimalkan apa namanya kegiatan-kegiatan extra yang ada dalam rangka untuk bisa menghasilkan anak-anak yang punya prestasi karena prestasi itu tidak mesti harus akademik prestasi rapor saja tapi kemudian prestasi di luar itu karena menghadapi tantangan di luar nanti anak-anak ini tidak cukup akan mampu ketika siswa-siswi kita hanya mengandalkan kemampuan akademik saja tetapi lebih banyak dari itu terutama juga non-akademik dan itu kita bisa lihat sendiri di masyarakat bahwa banyak orang sukses karena minat bakat yang di luar akademik tapi ngomong-ngomong nih Pak sekarang kan sedang ada pandemi virus corona tapi saya lihat siswa-siswi Mansa Tulotim tetap aktif berkegiatan di sekolah apa yang membuat Pak Guru mengizinkan siswa-siswi tetap aktif berkegiatan di kala pandemi ini? karena kita tidak ingin larut pada wabah itu sendiri artinya wabah ini kan harus ditaklukkan intinya kita memang harus pada prinsip taat kepada protokol kesehatan saya kira ketika kita taat pada protokol kesehatan itu bisa kita laksanakan kenapa kalau sampai sekian bulan anak-anak ini pakum tanpa pernah ada pembinaan dan seterusnya saya kira juga itu akan membuat para siswa tergerus kepada apa yang diinginkan dari media sosial jadi media sosial ini bisa merubah pola fikir karakter siswa nah itu yang tidak kita inginkan jadi yang kita inginkan itu adalah siswa yang mampu mengendalikan media sosial bukan siswa yang dikendalikan nah salah satu caranya adalah mendorong supaya siswa ini bisa tetap berkegiatan tentu dengan pembatasan-pembatasan dan disiplin pada protokol kesehatan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan tentu kita terbebas terhindar dari wabah yang ditakutkan dunia ini seandainya nih pak guru ini seandainya ya pak guru naik pangkat atau dipindah tugaskan atau ada hal lain yang menyebabkan posisi pak guru ini harus digantikan oleh orang lain apa pesan yang ingin pak guru sampaikan kepada kepala sekolah baru yang akan mengharumkan nama Man 1 Lombok Timur ini selanjutnya ya karena pak guru ini ASN abdi negara yang harus siap ditempatkan dimanapun ya harus sini harus kalau dalam bahasa Jawanya itu harus legowok pada kebijakan pimpinan karena memang regulasi mengatur bahwa orang tidak akan pernah menjabat dalam satu jabatan itu melewati batas ketentuan bisa 4 tahun bisa 5 tahun dan seterusnya yang paling penting adalah bahwa pembinaan prestasi itu tidak sampai harus berhenti pada apa namanya satu pimpinan saja tetapi kemudian prestasi itu menjadi program yang berkelanjutan pimpinan yang siapapun pimpinannya itu bisa melanjutkan program-program yang sudah ada tentu dengan upaya-upaya untuk melakukan peningkatan dan itu kewajiban semua pimpinan sebetulnya jadi bukan hanya saya ataupun seseorang jadi pimpinan itu harus punya komitmen dalam rangka untuk memberikan prestasi terbaik pada lembaga yang dipimpin ini bertanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan karena karena kita juga disumpah dalam saat pengangkatan dan seterusnya jadi itu yang harus bisa kita laksanakan wujudkan persoalan pergantian itu sudah biasa di dalam birokrasi dan itu sudah kita maklumi sebagai seorang abdi negara siapapun itu apa harapan pak guru kedepannya untuk madrasah kita ini kita ingin anak-anak madrasah ini bisa sejajar sebetulnya dengan sekolah-sekolah lain kita ingin walaupun kita ini masih tinggal di daerah ini bukan di pusat kekuasaan tetapi kita ingin agar prestasi itu bisa menasional kita punya prestasi internasional sehingga orang-orang sukses itu tidak saja menjadi milik orang-orang konta tetapi kemudian bisa menjadi bisa dipegang oleh anak-anak pinggiran dan anak-anak pedesaan seperti kita karena itu kita harus bisa memulainya dari dunia pendidikan termasuk dengan Man 1 Lombok Timur ini mudah-mudahan lah ke depan siswa-siswa Man 1 Lombok Timur ini bisa menjadi anak-anak hebat menjadi pemimpin-pemimpin daerah pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang terakhir nih pak apakah ada yang ingin pak guru sampaikan untuk siswa-siswa Man 1 Lombok Timur sebelum acara podcast kita ini berakhir? pesan saya sederhana saja siswa harus tetap semangat jadi jangan prestasinya jangan semangat belajaran itu kendor karena merasa punya kemampuan yang terbatas ada banyak uang untuk kita bisa mulai kesuksesan yang penting semangat itu dan selalu menjaga alatmu kalimah dimanapun berada sehingga kita dikenal sebagai anak-anak yang beradab dan seterusnya nah itu tuh dengerin ya buat para siswa-siswi Man 1 Lombok Timur terlebih lagi buat kalian yang nontonin podcast kita ini oke pak guru terima kasih atas waktunya terima kasih banyak mudah-mudahan kegiatan kita ini anak di jurnal disini bisa memberikan manfaat bagi keluarga besar Man 1 Lombok Timur amin yaitu tadi sekilas tentang perjalanan karir pak guru atau kepala sekolah Man 1 Lombok Timur dalam merintis karirnya dan bagaimana beliau mengharumkan nama Man 1 Lombok Timur sekian perjumpaan kita kali ini dan kalian bisa request siapa kira-kira yang bakalan jadi bintang tamu kita selanjutnya jangan lupa tulis di kolom komentar ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye